selamat pagi, siang malam operator seluruh Indonesia kali ini adalah tutorial untuk menginputkan sarana-prasarana berubah gedung langkah pertama kita klik sarana-prasarana kita klik daftar bangunan kita tambahkan atau kita klik tanda plus untuk menambahkan bangunan baru tinggal kita inputkan, contohnya saja gedung 1 selanjutnya kita pilih kondisi contoh kalau baik kita klik sini kepemilikan kalau sekolah kita pilih sekolah kalau negara ya kita pilih negara kita inputkan IMP kalau ada izin mendirikan bangunan kalau ada tanggal IMP nya tinggal kita inputkan disini tanggal bulan tahun kode juga gitu untuk kode bangunannya terserah kita mau inputkan apa kodenya luas bangunan luas bangunan juga gitu misalnya ada 456 meter persegi akta nomor akta pendirian atau akta bangunan itu kalau ada tanggal bulan tahun tinggal kita pilih kalau sudah kita isi semua contohnya nomor aktanya misalnya gini tanggal contoh saja 13 agustus 2000 IMP juga gitu kalau ada ya tinggal tanggal setelah itu kita klik simpan sama dengan lahan yang dahulu untuk mengedit atau menu nya ada disini untuk edit bangunan ya kita inputkan tadi bisa kita klik disini unggah foto kalau ada foto bangunan hapus misalnya ada kesalahan ada disini untuk langkah selanjutnya juga sama seperti tadi langkahnya kita untuk menambahkan kita klik tanda plus disini